Halo, ini dalamnya ada�ak lagi Apa kosongnya? Ini thermalnya Apa sih, apa sih? Ini ngomongin apa sih? Gua udah ready Pantesan lu gimana gak panas Hi, hi, apa kabar Kali ini Mrs. Wong mau sharing Liburan Mrs. Wong waktu ke Korea Tahun 2018 Di bulan Februari Kami berangkat jam 23.35 malam penerbangan ditempuh selama 8 jam waktu yang panjang ya dan kebetulan di Korea pada waktu itu musim dingin jadi perlengkapan kami super duper banyak setelah 8 jam di langit yang biru akhirnya kami sampai juga di Bandara International Incheon jam 8.30 pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai mulut gue orang Norah jaman sini Norah jaman now oke ini disini ya kita ini apaan cak? depan gue dulu perjalanan perjalanan dari Bandara sampai ke tempat tinggal kami memakan waktu 30 menit makan lebih ya sebenarnya sih kalau mau pakai taksi juga bisa cuman memang tarifnya jauh lebih mahal kurang lebih 700 sampai 1 juta ya dari tempat tinggal kami menuju ke Bandara karena kita pakai bus jadi uang lebih hanya bisa buat jajan dong tanpa beli oleh-oleh ya gak sih? so penting banget beli timoni lebih murah akhirnya sampai juga nih di tempat tinggal kami sementara disini lumayan lengkap loh apartemen tapi dia udah ada mesin cuci mini kitchen kulkas sama eh lumayan lah untuk kamar mandinya lumayan gede ya dan gak ada batap ayo pancur aja the hidden treasure kulkas tersembunyi kirain lemari karena belum terlalu malam dan masih ada waktu juga jadi kami sempetin untuk keliling liat suasana di sekitar tempat kami tinggal sekalian ngeliat makanan apa ya yang menarik disana kali aja ada yang halal Hai kita lagi jalan-jalan sama bikini yaa yeee ingin banget cuci cora waktu pertama datang kita itu tersesat disini tempatnya kesian deh gak ada yang ngelungin tapi gak kayak gempel oh iya betul anak kamar gede perusak pokoknya gak banget deh kesian banget akhirnya kita stop di salah satu toko pizza disini nah tarik badan kita ya bener nah kok bisa aja ntar gue kasih kok biasanya yang malam bisa cici ay cici baik cicinya namanya hipstat school potong apa bu kayaknya enak tuh tapi di gambar sih kayaknya enak kayaknya enak seperti mozalena mozalena gitu anak pandu dalamnya ya 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 kita ya 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 jadi kami jalan menuju stesion MRT yang kebetulan posisinya deket banget Dari tempat kami tinggal Karena kita mau naik ITX Menuju ke Nami Island Ini di dalam MRT ya Begitu kita sampai di stasiun Untuk naik ITX Kita bengong disini cukup lama Karena kita gak tau harus tunggu di line berapa Nyanya sama orang juga percuma Karena mereka gak bisa bahasa Inggris Dan kita pun gak bisa bahasa Korea Akhirnya nemu pak polisi Yang ternyata juga gak bisa bahasa Inggris Akhirnya kita diajak muter-muter Si bapak-bapak ganteng ini Empat kali di tempat yang sama dong Tapi mereka menolong banget Akhirnya kita ketemu juga line-nya Tada Akhirnya ketemu juga line yang dari tadi kita cari-cari Untungnya gak ditinggal kereta Karena di tiketnya Itu sudah ada jam keberangkatan Pasti kita gak berat lah Tolong gak mau ditinggal si ITX ini Mari kita foto-foto dulu Terima kasih telah menonton Hai Akhirnya kita sampai juga Di stasiun Kapyong Di sini kita beli tiket Untuk menaiki bus Menuju ke Nami Island Tiket busnya itu sudah return ya Untuk pulang pergi Sampai pulang pergi Sampai pulang pergi Selamat menikmati Selamat menikmati Si Selamat menikmati temperature is about maybe minus 5 so we are like so we are like quite freezing but okay excited okay see you sekarang kita udah sampai di Nami hold on hold on hold on welcome to Nami don't see rich yet sekarang lagi jalan menuju menuju apa sih kita harbour cuman disini ada asap-asap gitu ya and a little bit snow yes ini contohnya bekas-bekas esnya kalo di depok ini bisa dibikin eser lho cuman ini campur debu jadi gak mungkin ayo kita senam dulu SKJ udah siang nih kayaknya itu deh kita harus crossing dari situ atau ini hah? tau lah mana gucok aja pedi aja yang penting disini tuh pedi apa nanya dan satu lagi harus kece karena kalo gak kece yang cowok-cowoknya tuh bener kita nanya apa mereka pura-pura bego gitu gak ngerti ya kayaknya kalo agak dan-dan gini lumayan lah banyak yang ngerespon gak nanya pun eh ada yang nanya kayaknya hahaha oke bye-bye oke begitu sampai kita cari gate yang bertuliskan immigration nah disana kita akan beli tiket kapal ferry Nami Island satu orang itu sekitar 13 ribu won atau kalo dirupiahkan menjadi 170 ribu rupiah pepe pulang pergi ya tapi kalo kalian berani menantang adrenalin kalian kalian bisa menggunakan zip white yang harganya itu kurang lebih 3 kali lipat dari harga si kapal ferrynya tapi pulangnya tetep menggunakan kapal ferry halo halo kita sekarang ada di Nami hehehe yeeees look at the view cantik banget one cone nya ini juga nih keliatan seperti lorong dan all the trees dan ini agak naik ke atas sebelah sini tuh tadi ferrynya tempat kita naik datang ferrynya disebelah sana kayaknya ada snow oke this way tempat ga ya tuh yang putih di belakang itu tumpukan salju dan seorang background hehehe oke cukup jadi kita lanjut lagi nanti ya daaaah hehehe oke up up Monica 200 selamat menikmati sebenarnya sih kita masih belum puas nih main-main disini tapi berhubung kita masih mau ke dua tempat lainnya yaitu Garden of Morning Calm dan juga Petit French ya terpaksa kita menyudahi dulu main-main seljunya disini karena kita harus ke pemerintian bus untuk menuju kedua tempat itu lumayan jauh sih nih kita nunggu disini ada yang tau ini hatinya apa? sampai juga deh bagi kalian yang menyukai alam, ketenangan, bunga dan pepohonan kalian wajib kesini karena di dalam infonya tuh indah banget dan penuh dengan warna-warni pepohonan yang tertata rapi dan indah oh iya disini juga lokasi syuting drama korea yang judulnya Moonlight Town by Clouds bintangnya tuh yang Park Bo-gum & Kim Yo-jung kalian udah pernah nonton belum? kalau saya sih belum jadi guys kami memutuskan untuk tidak masuk ke dalam si morning calm garden ini dikarenakan ternyata harus bayar lagi gak deh lumayan mahal loh masuknya tapi katanya sih worth it ya pemandangannya cuman kalau ngeliat kondisinya banyak salju dan pohon-pohon yang kering kayak gini jadi ragu ya untuk masuk dan untuk informasi tambahan di dalam bis gak boleh makan kita disuruh turun nih ngabisin makanan dan ditungguin baik ya yeay akhirnya kami sampai juga di destinasi ketiga yaitu Petit French kalau kalian perhatiin ini lokasinya mirip lokasi syuting drama korea apa ya ayo coba tebak bagus kan pemandangannya bagus kan pemandangannya oke let's go down yes and again ternyata masuk ke Petit French ini bayar juga dro tapi gapapa kami ngerasa ini sangat worth it coba lihat pemandangannya wow keren banget ya worth it banget deh pokoknya kalian wajib kesini oke deh guys untuk day 2 nya kita sudah sampai di Petit French saja jangan lupa saksikan day 3 dan day 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 selanjutnya karena kami ada 7 hari disana oke jangan lupa ditunggu selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati